Nah Mas Aban, ini juga kan Bawaslu pun sekarang memberikan istilahnya melakukan kajian selama tujuh hari. Nah ini antara tanggal 11 sampai tanggal 13 akan diumumkan. Apakah perlu lembaga Bawaslu melakukan kajian? Sementara kan ini jelas bukan ranahnya pelanggaran pemilu begitu. Bagaimana menurut Mas Aban? Ya karena begini, Bawaslu itu bekerja atas dasar dua hal. Bisa itu temuan, bisa itu laporan. Saya nggak tahu apakah ini ada laporan dari publik atau dari masyarakat. Ketika memang ada laporan, maka kewajiban untuk mendaklanjutinya. Mendaklanjuti itu bisa mengundang-klarifikasi, kemudian mengumpulkan alat bukti, setelah itu baru dikaji. Diputuskan apakah ini memenuhi syarat atau tidak sebagai dugaan pelanggaran pemilu. Kalau nggak ya harus dinyatakan tidak. Atau bahwa ini menjadi bagian dari temuan Bawaslu itu sendiri. Karena temuan kemudian mengkajinya, kemudian memberikan hasil kajian akhirnya seperti apa. Itu kewajiban Bawaslu, seperti itu. Artinya mungkin di sini Bawaslu bergerak karena ada laporan. Bisa juga ada laporan. Kalau tidak ada laporan, tetap bisa. Tidak ada laporan karena dari temuan. Dari temuan, ya mencermati temuan yang ada di publik ini seperti apa. Bisa juga. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!